Pemirsa pengamanan Hari Raya Idul Fitri dihamin satu oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Polda Jambi semakin diperketat. Tampak pada pelaksanaan apel pengamanan di lapangan hitam Polda Jambi pada selasa 9 April 2024, pihak kepolisian menyiagakan lima kendaraan taktis, pasukan khusus Bremob, serta anjing belacak. Bertempat di lapangan hitam Polda Jambi, apel siaga pengamanan takbiran dan lebaran Idul Fitri 1.445 hitriya semakin diperketat. Berdasarkan pantauan reporter Jek TV di lokasi, terlihat lima kendaraan taktis kegana Bremob disiagakan. Selain itu, juga tampak disiagakan anjing belacak ke-9. Dikatakan oleh Dansat Bremob, Polda Jambi, Kombes Pol Nadikaidir, pihaknya dalam pengamanan hari raya ini menerjunkan 34 personil yang salah satunya terdapat tim pasukan khusus yang dibekali persenjataan lengkap serta lima kendaraan taktis. Hal ini dilakukan guna kelancaran mudik lebaran tahun 2024. Menurutnya, titik fokus pengamanan berada di malam takbiran. Namun juga pasca hapus empat lebaran, tim kepolisian tetap akan bersiaga demi kelancaran arus balik. Pemilihatan operasi ketukat ini, kita terlibat 3-4 personil. Dari pasukan BNC, pasukan khusus dan pasukan BNC besar, ini kita siapin juga kendaraan ini praktis untuk Bremob. Kalau untuk jumlah unit yang kita kerahkan, dan ini berapa untuk kendaraan taktis? Ini kita siapkan ada lima unit yang kita kerahkan di malam untuk pengamanan takbiran. Sampai kapan tentang? Apakah khusus takbiran saja? Memang yang ditamakan takbiran. Tapi tetap kita juga akan tetap siaga baik pasca malam takbiran sampai beberapa hari selesai bulan. Terima kasih telah menonton!